Yang bukan kendali lu, lu jangan khawatirin. Yang bukan kendali lu, lu itu gak usah pikirin. Halo, Cenatan Wendy. Gimana? Apa kabar? Hai, luar biasa. Baik. Gimana, Pak? Ah, posen. Di rumah aja terus. Gak tau sama kapan. Gimana, Pak? Emang udah berapa hari, Pak? Wah, berapa ya? Tiga minggu, hampir tiga minggu kan? Tiga mingguan, ya. Sekitar kurang lebih lah ya, tiga mingguan. Sekarang banyak yang pakai ini ya, Zoom meeting kayak gini ya. Ya. Ini padahal dulu waktu pertama kali gue bikin podcast ya, gue pakai ini, banyak orang yang nanya, teman-teman pada nanya, itu bikinnya pakai apa, pakai apa. Ya, sekarang jadi booming ini, Zoom meeting. Ya, kan kemarin abis dari yang corona ini, si saham Zoom-nya langsung naik, kan? Iya, langsung jadi... Ya, itu luar biasa. Ya, memang salah satu yang, apa, perusahaan yang berkembang waktu ketika jaman corona ini. Kalau lu sendiri gimana dari efek corona ini? Dari efek corona ini lumayan lah ya, ke bisnis sih pasti ada, ke bisnis pasti keluar, pasti ada penurunan lah, cuman memang kita juga akalin, siasatin, dari jam buka operasional dan segala macem, ya kita siasatin sih. Jadi ya kita lihat optimisnya aja gitu, selain dari penurunan juga pasti, kan di mana ada resesi, pasti ada peluang, gitu kan? Pasti ada peluang yang bisa kita ambil dari suatu kejadian. Apapun itu, pasti kita bisa ambil. Peluang apa yang didapat nih selama masa-masa sekarang? Kalau gue pribadi, kalau peluang ya, kalau peluang sebetulnya kita bisa lihat banyak hal sih, sebetulnya salah satu contohnya, satu yang pasti sekarang itu di bidang kesehatan itu lagi naik pesat. Gitu kan? Di bidang kesehatan itu pasti naik pesat, makanya semua, kalau kita lihat juga kan teman-teman kita, semua-semua hampir, itu jualan hand sanitizer, jualan masker, jualan disinfektan, wah semualah. Pokoknya semua itu jualan tentang kesehatan. Jualan madu. Ya, jualan madu. Gue jualan lemon lagi. Iya, lemon. Makanya sebetulnya, sebetulnya setiap kita ada bencana atau ada apa, itu pasti ada peluang yang bisa kita ambil sih. Pasti ada yang bisa kita ambil. Kayak teman gue, contohnya teman gue waktu dulu, papahnya sih, kalau tahun 98 kan, waktu tahun 98 tuh, gue masih SMP kelas 2 ya. Nah, kalau waktu gue SMP kelas 2, semua bangkrut, semua kan dolar dari 2 ribu tuh. 2 ribu sampai, akhirnya itu berapa ya? 15 kalau nggak salah. 15-16 ribu, dari 2 ribu bayangin. Kalau sekarang kan kita 15 ribu, dan 17 masih oke lah. Sedikit lah. Kalau itu dari 2 ribu, ya sedikit. Kalau itu dari 2 ribu sampai 15 ribu, itu papahnya teman gue tuh, yang lain bangkrut, dia bangun rumah loh. Oh, kok bisa? Dia bangun rumah. Ya, karena dia main dolar waktu pesat itu. Mama gue pun sama, mama gue pun ketika dolar naik pesat, dia juga main dolar di situ. Jadi sebetulnya, apapun masalahnya, kita bisa ngambil, bisa ambil hikmatnya, dan kita harus bisa cari peluangnya itu. Itu dimana. Kalau kamu, contohnya peluang apa yang sekarang diambil? Kalau gue, gue sih yang pasti, yang pertama, gue jualan lemon. Karena, sebetulnya, kalau lemon sih, karena kita juga ada kebon, nah, dari dulu kita kan gak pernah kepikiran tuh, yang kita cuman tanam kopi, tanam lemon, selesai. Dan kita juga biasanya gak, gak keuntungan dari, si lemonnya sendiri, kita gak ambil. Biasanya udah aja buat petaninya. Nah, cuman kita lihat dari sini, ya sudah, kita lakuin. Terus, kita juga pasti, lihat peluang-peluang, misalnya online, dan segala macam, udah pasti ningkat tuh. Online udah pasti ningkat, cuman memang ada beberapa turun juga, tapi kita lihat juga, itu salah satu. Terus, misalnya, kalau yang bisa main, taham, atau forex juga, itu juga suatu peluang, sebetulnya. Kalau bisa ya, gitu. Kalau bisa, kalau gak bisa ya jangan lah. Gitu. Itu sih beberapa yang gue dapetin sih. Kalau gue juga sih, kemarin, kepikiran ide bisnis, yang Instagram. Apa? Gue kan bikin Instagram. Oh, yang pesan mamam ya? Ya, pesan mamam. Itu tadinya sebenarnya, gue bikin Instagram pesan mamam, itu cuman bantuin teman. Jadi teman punya restoran, minta tolong, dibikin Instagram, di maintenance kan. Setelah jalan semuanya, gak tau kenapa dia ngomong, stop, gitu loh intinya. Terus jadi, kepikiran lagi, langsung, oh iya kenapa gak dibikin, info seputar kuliner aja, yang pesan mamam ini. Gitu. Jadi sekarang, konsepnya udah berubah. Jadi, pesan mamam tuh, khusus info seputar kuliner. Jadi sementara sekarang, banyak sih yang ngirimi makanan, buat di foto, terus gue post gitu kan. Ya sementara gitulah free dulu, mungkin tempatannya, kalau udah rame, baru bayar. Gitu sih. Oke, oke tuh, bagus banget tuh. Kalau kata gue, memang itu salah satu juga, online ya, makanan online kayak gitu, itu juga salah satu yang, memang, di booming juga sekarang ya. Oke Wen, sorry tadi keputus. Gimana, gimana tadi tanggapan, tentang, yang pesan mamam tadi, yang gue? Ya, yang pesan mamam gue rasa, itu sesuatu yang, inovatif juga ya, yang lu, yang lu buat tuh inovatif, kalau gue rasa. Jadi, kalau di yang zaman sekarang, kita memang harus jeli, sangat jeli, untuk mengambil suatu peluang gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ada peluang ini, ya kita coba, kita kayak, yang lu buat, misalnya gini, makanan kan orang sekarang, kata-kata kan, mereka gak mau keluar rumah, gak mau ke restoran, ya yang lu buat ini, sangat oke sih. Jadi, memudahkan orang, satu, kedua, memang lu juga membantu orang, yang memang tidak bisa pemasaran. Mereka bisa masak, tapi, mereka gak bisa masarinya. Nah, lu sebagai hub ini, sebagai penghubung ini. Ya kan? Jadi, sebetulnya memang, kalau, kalau kita prediksi itu, sebetulnya, kalau kita ngomongin bisnis, bisnis yang akan maju itu, sebetulnya salah satunya itu, yang hub, itu penghubung. Coba kalau sekarang ya, kalau kita lihat nih, kalau kita bayangin, lu bayangin, sekarang, bisnis apa yang gak terkena si corona ini nih, ini kan sekarang lagi COVID ini nih, COVID ini, yang dampaknya dia, ada dampak, tapi gak terlalu dampak besar. Kalau kita lihat ke, apa, perbankan, itu, ambruk. Ya kan? Perbankan, ambruk. Udah gitu, kita lihat juga, property ambruk juga. Amruk. Property, perbankan, food and beverage, itu ambruk. Tapi, ternyata, di yang kita lihat kayak gini, sebetulnya, ada, ada dari satu, dan kemarin juga sudah masuk, sebetulnya masuk, apa, namanya, aduh, gue jadi lupa namanya. Apa itu? Unicorn. Oh. Unicorn. beberapa sudah masuk ke Unicorn, malah, yang lima besar Unicorn, setahu gue, ini salah satunya, mereka semua bergerak di bidang itu. Sok, lu cobain, yang Unicorn ada di kita siapa aja? Siapa? Gojek, Gojek, Grab, Tokopedia, Evlova, itu kan yang, yang, beberapa, yang Unicorn. Nah, kalau lu lihat, lu lihat salah satunya, kenapa mereka bisa, bisa-besar kayak gitu, coba lu lihat, lu lihat, lu lihat, dan lu amati, sebetulnya, apa sih persamaan dari, dari bisnis mereka ini? Misalnya, contoh, kita lihat, Gojek, Gojek, apa yang, Gojek, Grab, atau misalnya gini, Gojek, Tokopedia lah, oh itu platform yang berbeda, betul dua platform yang berbeda, tapi mereka punya satu, kesatuan jenis, yaitu, mereka tuh sebagai penghubung, mereka tuh penghubung, dari antara, apa, penjual, dengan pembeli, semua. Penjual, ini ke pembeli, itu, dihubungkan dengan mereka, mereka tuh satu hub, mereka tuh sebagai hubnya. jadi kayak misalnya Gojek, misalnya gini, Gojek tuh, dia jasanya, si, apa, ojeknya itu, ojeknya itu kan dia jasanya, sedangkan, kita tuh kan konsumennya kan, konsumennya itu, ojeknya, tapi, sama dia dihubungin, dihubungin dengan perempuan, Gojek, semua dihubungkan oleh satu media. Nah, yang lo buat, itu sebetulnya, persis mirip mereka, lo menghubungkan antara lo pembuat makanannya, dengan orang yang membelinya. Nah, sebetulnya, kedepannya, bisnis seperti itu adalah, bisnis yang, kalau kata gue, itu gak akan ada matinya sih. Itu yang gak akan ada matinya. dan, bakal banyak, lebih, orang akan lebih, lebih banyak seperti itu. Makanya kan sekarang, semua nge-cut semua kan. cut dalam mati gini, cut tuh dalam mati, dari produsen sekarang, itu langsung ke konsumen. Kalau dulu, ada, ada namanya, penghubungnya yang lain kan. Ya, distributor, apa-apa, baru konsumen. Oh, apa-apa, sekarang udah loh. Ya, ya kan dulu gak ada distributor, toko, baru konsumen kan. Ya, ya, dulu kita mau, mau beli ke pabriknya gak bisa kan. Ya, ya. Oh, harus lewat distributor, kita datengin ke distributor, oh, kamu pembelian berapa, kalau gak ini gak bisa ada, ada sub-distributernya, nanti ada tokonya, nanti ada apanya, sehingga sebetulnya harganya akan jadi lebih tinggi. Nah, dengan antaranya, adanya hub ini, harganya akan lebih murah sih. Makanya bisnis-bisnisnya kayak gitu, yang oke. Kalau kata gue, kedepannya itu sangat-sangat oke sih. Makanya kita juga harus pikir, ini apa lagi ini. Kita juga harus pikirin sih, apa nih kira-kira, semua juga kayak gitu ya, semua yang berhubungan dengan grup, itu pasti akan maju. Tinggal lo lihat, kekuatan finansial lo, kekuatan sumber daya lo, lo buat di situ, ketika lo buat di situ, sebetulnya, pasannya sendiri akan, 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 akan ada gitu. Contoh misalnya gini, gue kasih contoh, Gojek. Gojek sebetulnya kan dia bukan pion nih ya, pionir pertama kan Uber dulu kan. Nah, cuma dia, dibuat di sini, karena di yang lain, tidak ada ojek dan segala macam, dia lihat di sini, dia buatlah, ojeknya. Sebetulnya dia juga copy paste. Itu kan. Kalau, kalau, kalau guru gue ngajarin mah, mentor gue ngajarin mah, sebetulnya, kan kita mah kan, ATM ya sebutnya, amati, tiru, modifikasi. Semua pun kayak gitu. Gue pun sama, gue pun copyaren pun sama kok. Gue, gue selalu pasti ada patokan, oh, ketika gue lihat, coffee shop ini, dan gue seneng, gue amati, gue tiru, ya gue modifikasi. Semua pun kayak gitu. Semua bisnis apapun, lo ATM ya, kecuali, lo memang peneliti dan sekecep, tapi selainnya itu ATM. Ya, pioner itu belum tentu jadi, jadi booming loh. Yang bikin pioner, lo tentu jadi booming juga ya. Kayak kemarin aku lihat podcastnya, Deddy Kobusier kan. Deddy Kobusier sekarang bikin podcast kan booming banget kan. Itu awalnya dari satu, dari Raditya Dika. Pertama kali yang bikin tuh, yang konsep kayak gitu tuh, yang persis pakai ngomong dua-an, masukin Youtube sama podcast. Itu yang pertama kali bikin tuh Raditya Dika. Tapi, sama Deddy Kobusier ditiru, yang booming malah yang punya Deddy Kobusier. gila ya. Oh gitu. Ada-ada di... Gue malah gak tau gak, di DADDKA. Iya. Di Youtube-Deddy kan undang si Raditya kan, si Deddy-nya ngomong gitu. Jadi, si Deddy ngomong pioner itu belum tentu jadi booming. Gitu. Jadi, setelah kita makinasi itu, baru, nah, gitu sih. Ya, betul-betul. Nah, sekarang sebetulnya gini, kalau kita lihat ya, model bisnis nih ya, kalau kita ngomongin model bisnis, kalau zaman dulu, kita mau bikin, istilahnya gini, kalau zaman dulu kan, yang jago-jago tuh kan, kalau Bandung ya, tekstil, kayak gitu kan, tekstil misalnya gini. Kita pengen buat suatu pabrik tuh susah banget. Oh, ya kan? Kita mau bikin pabrik tuh susah banget. Wah, lu harus capital, lu harus punya, lu jaringan harus kuat, kalau istilahnya mah, kalau zaman dulu mah, bibit-bebit bobotnya harus kuat dulu lah. Ya, gitu kan? Baru lu bisa, bisa bikin, bisa berbisnis. Tapi kalau, kalau sekarang, enggak ya. Kalau lu lihat sekarang, sebetulnya, apa, sebetulnya, enggak, enggak kayak gitu. Tapi yang kalau sekarang tuh, sebetulnya yang, yang paling, paling oke tuh sebenarnya, yang pemenang, sorry, yang pemenang itu adalah yang paling cepat. Makanya sekarang, informasi tuh, paling, paling cepat. Misalnya gini, contoh, kayak gue ya, gue kasih, kasih bocoran lah, yang, yang gue punya. gini, gue selalu mengikuti, gue selalu mengikuti, perkembangan makanan itu dari Thailand, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura. kenapa? Karena dari tiga macam itu, sebetulnya dari tiga itu, kita bisa lihat kok, Indomah paling gampang lah. Lu booming di Thailand, terus lu booming di Singapura, enggak lama kemudian, pasti booming di Jakarta, nanti udah dari Jakarta, baru ke pinggiran tuh. Bandung lah, Surabaya lah, Kemedan, tapi pasti, pioninya lu lihat, harus dari situ. jadi ketika lu lihat dari situ oke, lu amati, piru modifikasi, lu lihat, lu cepetan lah, keluarin, gitu. Kayak gitu. Kan, kalau konsumen kita mah, sebetulnya kan, disebutnya tuh, konsumen latah. Latah tuh maksudnya, dalam hati apa sih, orang lain semua bikin, misalnya contoh sekarang, lu Dalgona Coffee nih, Oh iya, sekarang udah boba. Sekarang Dalgona Coffee kan, Dalgona Coffee, semua orang bikin Dalgona Coffee. Kenapa? Karena mereka lihat, oh iya, oh bagus deh, booming aja, segala macem. Nah, dari situ baru, mereka pengen. Nah, itu juga market Indonesia selalu kayak gitu. Janin kayak gitulah, lu masker deh. Nah, sekarang makanya gini, kalau lu mau bisnis, bisnis masker sekarang, lagi oke tuh. Iya kan, kalau kemarin kita bisnis, bisnis masker, yang ada beberapa, tapi itu mah jangan lah, kalau kata gue, yang misalnya medis, segala macem, itu gue bilang mah jangan. Tapi sekarang lu lihat, sekarang trennya tuh udah gak ke medis. Ya, sekarang udah trennya ke model. Iya. Iya kan, yang skubak lah, karena udah dari pemerintah juga kan harus, memakaikan kita wajib memakai, apa, masker, tapi maskernya yang kain kan. Iya, itu kan bisa kan. Sekarang tuh udah mulai loh, udah mulai. Makanya ini juga cepet-cepet nih, siapa yang cepet keluarin nih. Yang model lah, yang ada gambarnya lah, dan segala macem. Jadi, siapa yang cepet, itu yang mana. betul-betul juga ya. Wah, thank you Ben, bener nambah ilmu nih Ben, asli. Ya, gue tadinya bikin pesan mamam, kepikiran memang bisnis gue, memang baik. Oke lah, cuman teorinya loh, nah ini teorinya, jawabannya ada di lu nih, yang tadi ini. Tentang bisnis hoop gitu. Bener-bener. Kalau sekarang gimana, maksudnya, kan banyak orang nih, ketakutan-ketakutan gitu kan. Kalau lu gimana? Takut gak? Corona ini? Kalau gue, kalau gue sendiri, kalau gue bilang, kalau misalnya orang, orang takut itu, alami ya. Maksudnya gini, kalau lu punya, mempunyai ketakutan, itu sangat-sangat alami, sangat-sangat nature, lu punya ketakutan. Tapi, yang lu jangan adalah khawatir. Makanya kan, kalau di Alkitab ditulis kan gini, di Alkitab tulis, apakah bisa menambah, sejengkal hidupmu saja, oleh kekhawatiranmu gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa di khawatir itu, kita jangan khawatir, tapi takut itu boleh. Kenapa? Kalau khawatir itu, kita selalu ketika kita mau berjalan, ketika kita mau melangkah, itu selalu khawatir. Misalnya contoh, gue mau bisnis nih. Kalau lu mau bisnis, ada ketakutan, itu wajah. Tapi ketika lu khawatir, oh, gue mau bisnis. Oh, kalau nanti bisnis gue, gue khawatir kalau bisnis gue, nanti gak jalan nih. Di masa corona ini gak jalan. Ya, jangan dikhawatirin. Kalau gue selalu mikirnya gini, yang pertama, yang pertama gini, lu harus tahu dulu, sebetulnya, apa yang menjadi ketakutan lu. Apa yang menjadi ketakutan lu. contoh, misalnya, kalau lu di corona ini, lu takut apa? Takut mati. Ya kan? Takut gimana? Takut kena ketularan. Takut kena ketularan. Ya kan? Kalau gue pribadi, gue sih enggak. Kalau kita jaga, ya harus. Tapi kalau gue pribadi, enggak. Kan contoh misalnya gini, takut kena. and then ketika lu udah kena, apa yang lu takutin lagi? Ketika lu kena, lu takut sakit. Oke. Tapi kan ketika lu dijalani, ya sudah lah. Lu sakit flu aja, lu gak pernah sampai setakut itu kan. Terus kalau udah kayak gitu, gimana? Gue takut apa lagi? Oh, gue takut mati. Nah, pertanyaannya kan gini, kenapa lu bisa takut mati? Ya kan? Apakah lu gak yakin kalau lu masuk surga? Kalau lu yakin lu masuk surga, ya ngapain lu takut? Kecuali lu memang ada ketakutan, oh, gue gak yakin nih, gue masuk surga. Itu baru. Tapi kalau lu udah yakin, lu masuk surga, apa yang lu harus takutin? Apa yang lu harus khawatirin? Gitu kan? Oke, selanjutnya. Nah, terus selanjutnya lagi gini. Anggep ya, misalnya gini, lu takut kena. Nah, ketika lu takut kena, apa yang harus lu lakuin? Yang lu harus lakuin, lu harus cuci tangan, lu harus pakai masker, gitu kan? Lu harus walk from home. Yaudah, oke. Itu semualah, lu udah lakuin belum? Udah lakuin kan? Wah, satu, dua, tiga, lu udah lakuin. Tapi, apakah itu bisa mencegah juga lu? Gak kena? Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi makanya sebetulnya gini, kalau gue lihat, ada dua hal sebetulnya gini. Satu, apakah itu dalam kendali kita? Kedua, apakah itu bukan dalam kendali kita? Contoh, misalnya, ketika lu jalan, lu lagi ngendarain nih, lu lagi ngendarain mobil. Mobil lu dalam kendali lu, betul. Lu harus hati-hati, betul. Tapi, suatu saat lu udah hati-hati, lu udah nyetirinnya udah oke, segala macem, eh, tiba-tiba ditabrak dari orang lain. Apakah itu kendali lu? Bukan. Bukan. Nah, yang bukan kendali lu, lu jangan khawatirin. Yang bukan kendali lu, lu itu gak usah pikirin. Maksudnya, setiap, kalau lu khawatirin, lu bayangin ya, kalau lu nyetirin mobil, terus lu khawatirin setiap orang yang ada di sekitar lu. Aduh, nanti si ini, kalau nabrak ke gue gimana? Aduh, kalau si ini nabrak ke gue gimana? Oh, kalau ini, wah, semua itu akan jadi stress. stress. Nah, ini yang sebetulnya, kalau gue lihat gini, ini yang sebetulnya, apa, orang-orang yang saat ini takutkan. Apa yang bukan dalam kendali dia, itu yang ditakutin. Gitu. Apa yang bukan dalam kendali dia, itu yang dia takutin. Makanya dia takut, aduh, gue kalau kena gimana? Ya, sudah lah. Yang penting mah, kita sudah jaga. Ya, kan? Wah, nanti kalau sini gimana? Oh, sini gimana? Ya sudah, itu mah bukan kendali kita. Jadi, apa yang bukan dalam kendali kita, ya lu gak usah khawatirin lah. Tapi apa yang dalam kendali kita, ya kita patut jaga. Kita harus tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan segala macam. Ya, selebihnya kalau lu sudah melakukan apa yang terbaik ya, istilahnya orang bilang gini nih, ya sudah, tinggal lu serahkan kepada Tuhan aja. Gitu. Itu sih yang gue dapat kalau dalam soal ketakutan ya. Good, good banget ini. Ada pesan lagi ya, Ben? Tentang apa, tentang kata-kata buat teman-teman yang lain. Kayaknya udah kalau teman-teman yang 30 menit sudah nyampe kayaknya. Mungkin 30 menit ya. Pesan apa yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di sini. Yang lagi nonton. Kalau gue, kalau gue sih berpesan, enjoy ya. Maksudnya gini, lu sekarang sih sebetulnya kalau gue pribadi nih, lu benar-benar menikmatin waktu-waktu lu sekarang ini. Gitu kan? Lu benar-benar nikmatin kalau lu udah keluarga, lu ada di rumah, lu ada nikmatin, semua benar-benar lu nikmatin lah prosesnya semua. Gue juga, pribadi sih, gue jarang banget, jarang banget kayak gini, yang lu seharian bisa di rumah, seharian lu bisa ngobrol sama anak, seharian sama ngobrol sama istri, itulah yang dinikmatin. Jangan dibuat drama, tapi benar-benar lu nikmatin. Karena momentum ini, gue rasa, kalau gue sih, sama teman-teman gue suka bilang gini, ini tuh akan menjadi suatu cerita pengalaman yang amazing bagi kita, yang bisa kita ceritain buat nanti anak cucu kita. Dimana kita mengalami seperti ini, ya nikmatin lah. gitu. Jadi, kalau Tung Desem bilang kan, lu harus, harus happy, karena, apa, bahagia adalah obat yang paling manju, kan. Hati yang gembira adalah obat yang manju. Jadi, nikmatilah setiap momentum yang ada. Gitu, bro. Sip. Keren nih, Ben, keren. obat yang sama lu, keren banget asli. Thank you, Ben. Thank you, thank you. Thank you, thank you, bro. Oke, sampai ketemu. Semoga yang nonton, yang dengerin, apa, jadi berkat ya, semuanya. Ya. Thank you, semuanya. Thank you, Ben. Oke, God bless. Thank you. God bless.